Intro Kenyang makan, sate lilit dan juga udah kenyang perut terisi penuh Sampai tidak terkira dengan guletengkeleng nan enak ya Saatnya kita langsung lanjutlah acara lancong melancong di kota Semarang Dan salah satu tujuan kita selanjutnya adalah Ini dia Sampokong Bangunan bersejarah di kota Semarang Dan kelobangunan lain kan ini biasanya dari zaman Belanda ya Nah si Sampokong ini berasal dari zaman yang lebih lama lagi Lebih lawas lagi dan lebih uzur lagi Sekitar tahun 1400an Suka-suka kita udah di Sampokong Ngomong bahasa Tiongkok ya? Sisi Sampokong Temple Ini adalah Sampokong Temple Jadi ini adalah kuil tempat apa tadi? Laksamana Cengho 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 Pernah singgah disini Dan ini katanya bentuknya kayak gua batu gitu Penasaran kan aku juga penasaran Masa penasaran? Iya penasaran Arwah kali Waduh Jadi sebenarnya gimana ya sejarah Sampokong ya? Coba deh kita tanya nih sama masternya nih Ya kita tunjukin Mas, mas, mas tunggu mas Mau nanya mas berhenti Mas, mas, mas Pak Mas Kita mau nanya Masuk TV Ini adalah Sampokong Ceritanya gimana? Ini penjelasan dari Laksamana Cengho Oke Beliau merapat ke Semarang gara-gara awal kapalnya tak sakit Oh Oh iya aku inget Udah gitu awal kapalnya akhirnya pada ditinggal disini kan Iya kan bener kan? Iya saya tau ya Bener tuh Bener ya Awal kapalnya pada ditinggal disini Betul dan akhirnya menikah dengan warga sekitar Iya Oh jadi gitu Oke 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 Sekarang kita explore dulu Sampokong Kalau si Gigi nih katanya mau cari jodoh Ntar dulu kali Gigi Mendingan kita foto-foto dulu yuk Foto-foto Udah udah foto-foto dulu aja Terima kasih telah menonton!